Halo guys ketemu lagi dengan gue Iqvar dari NX Indonesia sekarang kita udah masuk ke episode ketiga ya Jadi kalau kemarin kita bahas apa namanya tentang retouching body mobilnya tapi kan belum selesai tuh gua akan coba kasih lihat ini udah gue lanjutin ya kemarin ya sebelum kita masuk materi baru gua akan kasih lihat bagaimana jadinya nah jadi ayo kita masuk ke layar nah ini ada masih bodi polosnya ya masih ada bodi polosnya yang belum diapapain file aslinya kemudian setelah dirita menjadi seperti ini nah oke menjadi seperti ini kita akan coba bahas satu persatu layer yang ada di sini supaya nggak bingung ya salah satunya deh ini yang kemarin kita pelajari ya menambah ada bagian bawahnya ini juga bagian bawahnya nah ini dibagi di area sini gue tambah sedikit highlight supaya kesan ada kesan melengkungnya ya melengkung dari bodinya supaya nggak flat kegiat flat banget nih Nah jadi ada kesan melengkungnya sedikit ini juga terangin sedikit dan nggak terlalu gosong kemudian kemudian bagian masih bawah belakang nih kecil ya kemudian ada bagian ini dibawah sini kemudian ya ini juga bagian sini kita lanjutin kemarin ya ini bagian bawah juga nah diterangin sedikit sedikit supaya ada dimensinya jadi kurang lebih seperti itulah ini keseluruhannya ada digelapin oke kalau di bagian cup juga ada beberapa ya bagian cup bisa dilihat di sini ini agak bingung layer banyak banget soalnya nih potongan-potongan layer nah nah ini bagian kap ya bisa lihat dicoba-zoom dari bagian kap sebelah sana tuh ya potongan ini kemudian ada ini di sudut kapnya ya supaya ada airnya sedikit nggak keliatan flat nah ini tepukan yang ini ya ini untuk bagian kap juga nah ini bagian bawahnya sudah di minggu lalu nih episode nah kemudian supaya kelihatan lebih mateng bodinya itu gue coba tambahin berat sedikit ya bagian bawahnya supaya kelihatan landa dimensinya lebih gelap ini tambahin juga ya ada dua beratnya yang terakhir ini gue mainkan level-level itu biar apa level itu buat memaksimalkan highlight dan shadow-nya enggak bisa dilihat cara settingnya ini gue lihat aja ya gue kasih contoh cara mencetting highlight dan shadow-nya ya kok kertas kontras lagi salah level nah ya untuk yang putih sebelah kanan ini mewakili di highlight yang tengah mewakili shadow jadi digeser aja sedikit sedangnya usah banyak-banyak yang penting dia kelihatan lebih pekat nah ya lebih pekat yang putihnya naikin dikit nah eh di dikirimnya sehingga Cuma di bodi Nah lihat sebelumnya lebih kelihatan pekat mungkin halatnya kebanyakan ya kurangnya sedikit karena pelaturan putih hitamnya bonnet nikit eh Nah bisa lihat yang bedanya kan ya lebih kelihatan pekat lebih lekatan bodinya lebih kontras Oke kita masuk ke materi berikutnya jadi urusan bodi selesai kita masuk detail per detail ya detail berikutnya apa yang mau coba kita utak-atik ke bumper belum ya bumper ini belum kita coba mainkan bempernya dulu deh ya BEMPER mana berkira BEMPER oke BEMPER ini kita mainkan yang berikut ada dua ya kita mainkan BEMPER depan dulu aja deh Oke begini biasa jangan lupa pakai markitool klik kanan kasih fader sedikit 0,5 tuh tuh begini kecetan apa kecetan ada yang salah sebentar bumper oh ada yang salah petetannya nah baru-baru yang kedua ya kasih markitool kasih fader ke kanan dan fader 0,5 kontrol C kontrol V nah ini BEMPER oke ada BEMPER kita mainkan BEMPER nya aja nah untuk mainin BEMPER ini gampang banget tanya ke sama kayak eh kita nilid budi kemarin ya misalnya mana kita mau keluarin efek lighting yang diatas lu deh yang ada pekatas kita petis ini eh seleksi bagian atas disini nih tuh hilang hilang nih kalau puncak oke kontrol enter nah karena patahnya sih agak besar kita kasih fader yang agak besar dua misalnya kemudian layar via copy ya kemudian kita screen oke deh eh kalau screen nggak ada asa nggak dapet masih tambahin udah setelah di screen sorry make it go get target jadi screen batasnya naikin sedikit nah eh kita bisa gosok di bagian yang kita mau ngejaban kakak ternggelap oke 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 gedean tuh nah seperti ini kira-kira ya supaya nggak kakak ternggelap nah kurang lebih seperti ini gitu ya kemudian kita bisa mainkan ini sebenarnya pada seru bentuknya udah kelihatan semua nih ini bentuknya udah kelihatan semua udah dua bagus sebenarnya ini kita bisa ini masukin dulu ke folder ya dua-duanya kita bisa mainin dia pakai level aja sebenarnya main level create clipping mesh ya lebih sedikit udah naikin nah ya sedikit aja nggak sebanyak-banyak nah kemudian di folderin lagi apa yang namanya bemper bapak ya nah cuman masih ini bisa kita main ini supaya nggak kelihatan eh flat banget gue mau coba mainin di bagian yang sini oke sorry ya hari ini panas banget eh gerah banget di luar gue keringetan nih pakai batik malah keringetan aku selesai bagian sininya kalau udah jumatan loh harusnya adem setelah sekali kita bikin konten di mesjid kali ya biar nggak keringetan ya terus jumatan kita sewa eh sewa pinjem tempat kita bikin kontennya di mesjid eh kebat bagian sininya aja nggak lama ya kepetnya ya ini mesti sabar ya namanya ngepet tuh sabar nggak bisa buru-buru eh kebagian sini ngepet lagi kepet terus sampai budak ngepet terus ya sebelum belajar mobil belajar ngepet dulu oke kasih Feder 2 dikasih karena gue mau ngehitamin jadi sah saja karena ini kan abu-abu warnanya ya nggak ada unsur warna lain sah saja gue mau pakai solid color warna hitam nah ya terus yang keluar keluar gue potong tapi ngandalin seleksi dari BMP sendiri jadi ini bolong-bolong langsung kebuang select inverse ya control shift i jadi seleksi kebalik kalau tadi seleksinya ada di dalam nah jadi yang kebuang-kebuang nanti dalamnya doang nih sorry salah tuh malah ketinggalan kan nah kalau mau ngebalik seleksinya yang tadinya di dalam jadi yang seleksinya keluar select eh control shift i nah begini cuy oke nah kemudian keluarin masking hapus maskingnya gosok di bagian yang mau digelapin nah ya gosok yang dibagian mau digelapin nih ya kalau namanya 3D ya agak-agak aneh sih lightingnya emang agak-agak ngelepotin lightingnya gitu nah ini karena mau ada bagian bawah boleh kita gelapin lagi yah ya 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 coba taranya sama tadi yah ya udah ya udah bosok lesalah nah lebih make sense-nya begini kan lebih make sense kayak begini ya nah sekarang bagian yang gini nya nih kita mau potong juga nih biasanya gue buang dulu ya biar nggak bingung kita berfokus di body kemudian tambahin perlu diinget ya nanti tiap mobil tuh kasusnya beda-beda ada mobil yang nggak ada bempernya ini karena dia truck dia punya bemper yang sifatnya keras ya tapi kalau mobil-mobil sedan kan bemper sama body itu kan warnanya sama kalau sama sedan ya kalau truck itu beda biasanya bempernya punya extend lagi dia tambahan lagi memang belum dipakai kan bukan di asfal jadi supaya nggak langsung ke body atau kalau ada ranting pohon segala macam nah ini gue potong layer via copy ya kemudian gue bikin penggelap ya di atasnya kasih saja warna hitam ini nah tapi yang disini aja masih keluar ini jangan sampai ikutan gelap ya jangan sampai ikutan gelap ini kita potong aja nih bisa potong bisa bikin baru ya bisa bisa potong bisa bikin baru kalau dirasa mau ditambahin penerangnya mendingan apa bukan penerangnya apa sini highlightnya mendingan bikin baru aja oke oke kayak begini buang ya nggak diperluin eh sorry gue lupa kasih feather ya maklum ketua eh potong eh lupa feather lagi jadi feather kasih 0,4 ya feather suka-suka aja ya tapi sesuai kebutuhannya jadi nggak ada angka pastinya seperti di materi yang pertama kemarin ya tuh oke di sebelah sini juga bikinin ngantuk ya ada asisten ngantuk ditungguin dia ngantuk gimana gue sih oke tapi bisa langsung bangun dong gue lirik langsung bangun deh walaupun gue nggak manggil oke ini seleksi seleksi disini seleksi disini lagi seleksi disini lagi oke oke udah ke seleksi semua oke isi dengan putih potong lagi bagian luarnya jangan lupa di inverse ya nah kita main highlightnya ini nah manius udah cukup bisa lihat before after bumper lebih greget kan lebih greget cuy bodinya oke bumpernya udah bodinya udah oke sekarang bagian bawah bumper nih kita tambahin aja nih ini ada apa namanya ini tuh sebenarnya kok ngeheng ini tuh sebenarnya guard nih sebenarnya nih ya ini fungsi guard nih jadi pad banget plastik bawah ini udah karena gue udah nge-pad plastiknya ini banyak ya tapi mau kita ambil cuman bumpernya berarti seleksinya aja dimatikan ya seleksinya kita buang nah seperti biasa ya ctrl ya ke ctrl klik kanan kasih fader bagaimana radiusnya 0,5 atau 0,4 boleh ctrl c ctrl void sekarang di bagian dari bumper kita masukin aja ke folder bumper tapi kan ini udah cukup gelap ya jadi gak usah di aneh-aneh lagi yang gue butuhin cuman tambahin duplikat aja ya tambah screen gue cuman butuh ngasih dimensinya aja sedikit supaya gak keliatan flat nah gitu ya keliatan ada dimensinya dikit lah gak keliatan flat oke bumper selesai oh iya kita masih punya bumper belakang cuy bumper belakang cuy ya bumper belakang coba di pad aja deh bercepet ini coba barang gampang kok bumper belakang cuy kita pad dulu cuy bagiannya dari sini tapi sebentar oh iya benar tapi gak macem-macem juga kalau ini bumper belakang bentuknya ya feather 1,5 ctrl c ctrl v ya gue cuman butuh nambahin yang ini doang nih supaya keliatan dimensinya nih ctrl c ctrl v kasih screen oke ya udah karena ini bagian dari bumper pindahin ke folder bumper ini bolehlah di duplikat ya ini bumper yang bawah ini di duplikat kemudian di multiply kita bisa kasih penggelap di sini lah supaya gak let-let amat oke bumper selesai bagian bumper selesai sampai di sini dulu bagian bumper ini udah selesai ya nanti di next gue akan coba bahas materi yang lain karena ini masih banyak banget yang masih dikerjakan dari materi bumper eh dari materi bumper dari materi mobil ini jangan lupa klik komen eh klik komen klik subscribe dan komen di bawah kalau ada yang mau ditanyakan ya buat temen-temen yang mau traktur copy juga bisa klik link di bawah ini dan jangan lupa juga di ujung episode ini akan ada giveaway kita akan lombakan dari materi ini mengerjakan yang sama ya jadi temen-temen bisa nyonton dari tutorial-tutorial ini giveaway nya ada apa aja nanti di sana nanti diumumin di ujung episode oke sampai di sini dulu sampai ketemu lagi di episode berikutnya goodbye goodbye